Intro Pencurahan Rokudus terjadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus Pencurahan Rokudus terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga Rokudus turun dalam rupa lidah api di roteng atas pada murid-muridnya Rokudus 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 Rokud Tundukan hati kita, kita masih meminta urapan roh kudus di dalam hidup setiap kita. Sama-sama kita tundukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Betapa kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sampai hari ini. Semua sungguh karena kebaikannya Tuhan. Maka itu Tuhan kami mau meletakkan hati kami di dalam tangan pengasih-Mu. Kami gak henti-hentinya meminta urapan roh kudus-Mu atas hidup setiap kami Tuhan Yesus. Kami perlukan Engkau Tuhan, kami butuhkan Engkau, kami sangat memerlukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sebentar kami ingin naikkan pujian penyembahan. Kami ingin dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama mempercaya kita katakan, amin. Sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita mau naikkan pujian penyembahan hanya bagi namanya. Oh Yesus, Yesus, Engkau bertahta dengan pujian penyembahan. Engkau baik Tuhan, halayah. Ku mau selalu mengenang alugrahku karena pengorbanan-Mu. Bukan karena kuatku, keselamatan hanya ada dalam-Mu. Ingat cintamu, sujud padamu. Terima kasih Tuhan kau mencari ku, menuntun ku di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan kau menembusku, ganti dosaku, kau beri mahkota kehidupan. Yesus Tuhan, halayah. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu mengingat alugrahku karena pengorbanan-Mu. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku. Keselamatan hanya ada dalam-Mu. Ingat cintamu Tuhan, ingat cintamu. Terima kasih Tuhan kau mencari ku, menuntun ku di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus menembusku, ganti dosaku. Kau beli mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan kau mencariku Menuntungku di jalan kebenaran Terima kasih Tuhan Tuhan kau menebusku Ganti dosaku Kau berima kota kehidupan Yesus engkau baik Tuhan Kami bersyukur Kami angkat tangan kami Tuhan Menyebabu Yesus Tuhan terima kasih Kau mencariku Kau menebusku Kau menemukanku Yesus Di dalam kasihmu Kami hidupku ada Kau bernafas Karena mu Yesus Engkau sangat baik Tuhan Tuhan sangat baik Tuhan Yesus Yesus Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus 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 Shalom Shalom Dan selamat Datang pada hari ini Kita masuk di hari kedua Dan saya percaya Kita semua menanti-nantikan Roh Kudus Dan kita selalu meminta Agar Tuhan memenuhi hidup kita Dengan Roh Kudus Markus 1 ayat 8 Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu Dengan Roh Kudus Jadi dari Markus 1 ayat 8 Kita belajar Bahwa ada baptisan air Tetapi juga ada baptisan Roh Kudus Baptisan Roh Kudus Tidak hanya kepada orang karismatik Tetapi kepada semua orang Percaya kepada Tuhan Yesus Yohanes 14 ayat 16 Dituliskan Aku akan minta kepada Bapak Yesus berkata Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu Roh Kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Dunia tidak melihat Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Aku tidak meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Tuhan Yesus memperkenalkan Tiga karakteristik Roh Kudus Pada hari ini kita akan belajar Dan belajar tentang baptisan Roh Kudus Yang ini adalah Roh Penolong Yang menyertai Yang kedua Dia adalah Roh Kebenaran Yang ketiga Roh yang tidak meninggalkan kita Yatim piatu Roh yang tidak meninggalkan kita Yatim piatu Artinya Roh yang tidak membiarkan kita Sendirian Mungkin saudara berasa kesepian Saudara merasa Saudara berjuang sendiri Hari ini Mari kita minta Roh Kudus Agar kita dapat Dipenuhi oleh Roh Kudus Kita juga lihat dalam kisah Parasul 2 ayat 38 Bertobatlah Hendaklah kamu Masing-masing memberi diri di baptis Lalu ditulis Maka kamu akan menerima Karunia Roh Kudus Jadi setelah di baptis Ada Roh Kudus Kisah Parasul 8 ayat 14 Rasul-rasul Di Jerusalem mendengar Bahwa Tanah Samaria Menerima firman Allah Mereka pergi ke Samaria Ada Petrus dan Yohanes Jadi setibanya disitu Kedua Rasul itu berdoa Supaya orang Samaria itu Beroleh Roh Kudus Sebab Roh Kudus belum turun Kata seorang pun dari mereka Karena mereka hanya dibaptis Dalam nama Tuhan Yesus Kemudian keduanya Menumpangkan tangan Di atas mereka Lalu mereka menerima Roh Kudus Jadi Petrus Yohanes Juga mengerti Akan Roh Kudus Jadi bagaimana mereka Mendoakan orang Roh Kudus Mereka berdoa Dan menumpangkan tangan Kisah Rasul 19 Ayat 2 Disitu didapatinya Beberapa murid Lalu mereka berkata Sudahkah kamu menerima Roh Kudus Ketika kamu percaya Akan tetapi mereka Menjawab dia Belum Kami belum mendengar Bahwa ada Roh Kudus Lalu kata Paulus Kepada mereka Kalau begitu dengan Baptisan mana Kamu dibaptis Baptisan Yohanes Atau baptisan air Lalu Paulus berkata Baptisan Yohanes Adalah baptisan bertobat Bahwa mereka harus Percaya kepada dia Yang di Tuhan Yesus Ketika mereka Mendengar hal itu Mereka memberi diri Mereka dibaptis Dalam nama Tuhan Yesus Ayat 6 Dan ketika Paulus Menumpangkan tangan Di atas mereka Turunlah Roh Kudus Turunlah Roh Kudus Di atas mereka Dan mulailah mereka Berkata-kata dalam Bahasa Roh Dan Bernubuat Mari kita lihat 1 Korintus 10 Ayat 2 Untuk menjadi Pengikut Musa Mereka semua Dibaptis Dalam awan Dan dalam laut Dalam awan itu artinya Roh Kudus Dalam laut itu artinya Dibaptis air Sebab ada 3 Yang memberi kesaksian ini 1 Yohanes 5 Ayat 7 Bapak Firman Dan Roh Kudus Dan ketiganya Adalah 1 Seringkali kita Hanya membahas Allah Bapak Tuhan Yesus Tetapi kita jarang Mengingat akan Roh Kudus Adalah salah satu Pribadi Allah Yang luar biasa Karena itu hari-hari ini 10 hari ke depan ini Kita akan membahas Tentang Roh Kudus Roh yang menolong Roh yang tidak meninggalkan kita Yatim piatu Roh yang memberikan Kebenaran Dalam kehidupan kita Apa saja yang Dibuat oleh Roh Kudus Apa saja yang bisa terjadi Apabila kita Meminta Roh Kudus Kita melihat Matius 1 Ayat 20 Yusuf anak Daud Janganlah takut Engkau mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab anak yang dalam Kandungannya Adalah dari Roh Kudus Disini kita melihat Pada saat Roh Kudus Menaungi Maria Terjadilah satu Mujisat Yakni Yesus Dilahirkan Bukankah itu Suatu Mujisat Sudara Roh Kudus Ada Dan Roh Kudus Dapat membuat Sesuatu Yang luar biasa Tetapi Tetapi Ingat Orang-Orang sudah Jadi roh itu menyertai Paulus sehingga bahkan sapu tangan atau kain yang mereka sentuh pun dapat membuat roh-roh jahat keluar. Nah disini kita melihat seringkali orang menyamakan roh kudus dengan roh yang memberi keuntungan buat diri sendiri. Tidak saudara, roh kudus ada supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Orang-orang yang sakit dapat disembuhkan, orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa gelap roh-roh jahat dapat dipulihkan kembali. Jadi roh kudus itu dapat menaungi, dapat terjadi perkara-perkara yang ajaib. Tentunya kita berada di abad ini, abad sosmed, abad handphone, semuanya materialisme. Mari kita ingat, roh kudus dapat membuat sesuatu yang supranatural. Karena itu pada hari ini kita akan berdoa bersama, kita ingat, kita minta Tuhan membaptis kita, mengisi kita semua dengan roh kudus. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan di hari kedua ini. Kami mengingat akan roh kudus, kami berdoa pada roh kudus, Tuhan agar roh kudus dapat memenuhi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Menolong kami semua, menyertai kami semua, memberikan kebenaran dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup semua penuh dengan kebenaran, jujur. Tidak ada kebohongan dalam hidup kami, tidak ada topeng dalam hidup kami. Tapi kami hidup bersama-sama senantiasa mengingat Tuhan. Dan ya roh kudus, biarlah engkau menolong kami semua yang sedang kesepian, yang berasa yatim piatu, tidak memiliki siapapun. Engkau boleh memenuhi kami semua, bahwa kami semua tidak sendirian ada roh kudus bersama kami. Terima kasih ya Tuhan pada saat kami berdoa, memberdoa biarlah baptisan roh kudus itu boleh terjadi. Bagi setiap kami dan semua yang sedang mendengarkan. Semua yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.